Krim Polres Singkawang, Kalimantan Barat merengkus 6 orang komplotan perampok yang di dalam aksinya sempat menyekat korban, yang merupakan seorang pemilik toko sembako. Dalam aksinya, mereka berhasil membawa kabur uang sedilai 70 juta rupiah. Kenapa orang pelaku yang merupakan warga Aceh ini ditangkap di komplek terminal Indul, kota Singkawang, pada Senin malam 3 Juni. Berurut polisi, mereka sengaja datang ke Singkawang untuk melakukan aksi kejahatan. Berdasarkan penyelidikan sementara, kedama orang pelaku berinisial IKA, SK, MH, HD, GN, dan MR, ini telah melakukan tindak kejahatan sebanyak belasan kali yang tersebar di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Ini mereka telah ditahan di Singkawang untuk dimintai keteragaan lebih lanjut. Depan Birson untuk mengetahui lebih jauh soal penangkapan kawanan perampok toko sembako di Singkawang. Sudah ada kasat reskrim Polres Singkawang, ada Inspektur Polisi Deddy Sitepu. Selamat malam, Pak Deddy. Pak Deddy? Kami belum bisa mendengar suara Pak Deddy? Ya, selamat malam, Ibu. Baik, suaranya sudah terdengar jelas. Pak Deddy, untuk yang pertama, dari ke-6 pelaku perampokan yang sudah ditangkap, Pak Deddy, apakah masih ada pelaku yang tersisa dalam pegejaran polisi saat ini? Bagaimana, Pak Deddy? Baik, untuk sementara dari hasil pemeriksaan, ke-6 pelaku ini mengakui bahwa kelompok mereka memang berjumlah 6 orang dalam melakukan aksi tindakan kriminal yang dilakukan di wilayah hukum Polres Singkawang ini. Oke, baik, artinya tidak ada penambahan pelaku sampai dengan saat ini. Dan diketahui, Pak Deddy, ke-6 orang ini berasal dari Aceh. Dan disebutkan kedatangan mereka ke Singkawang adalah untuk melakukan aksi kejahatan. Apa alasan mereka untuk memilih Singkawang sebagai tempat beroperasi mereka? Dan apakah mereka juga memiliki kenalan, Pak Deddy, atau hubungan dengan mungkin sindikat begitu yang ada di Singkawang? Baik, dari hasil pemeriksaan, memang yang bersangkutan ini bukan hanya melakukan tindakan kriminal di Singkawang saja, namun di beberapa daerah seperti Kabupaten Sambas, Sanggau, yang ada di sekitar Singkawang. Memang mereka bertempat tinggal di Singkawang. Maksudnya, mereka mengontrak rumah di Singkawang. Oke, baik. Artinya yang dijadikan lokasi ataupun target operasi mereka adalah lokasi-lokasi yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, khususnya di daerah sekitar Singkawang, begitu ya. Dan dari keterangan polisi pada tayangan tadi, para pelaku telah belasan kali melakukan aksi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat ini, Pak Deddy. Apakah mereka juga residifis dan mengapa pihak kepolisian saat ini baru bisa berhasil pada angkap pelaku dan apa sebetulnya kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian, Pak Deddy? Baik, memang dari keterangan tersangka, para tersangka ini memang baru bisa kita ungkap, karena memang mereka berpindah-pindah, selesai melakukan kegiatan ataupun aksi perampokan di daerah ini, mereka akan berpindah ke daerah lain. Memang base camp ataupun titik kumpul mereka di Singkawang ini, hanya setelah melakukan aksi di daerah lain, mereka akan berpindah tempat lagi. Oke, baik. Lantas, sejak kapan, Pak Deddy? Awal mula pihak kepolisian sudah mulai mengendus dan kemudian sejak kapan sebetulnya dari pelaku ini sudah mulai melakukan aksinya, Pak Deddy? Ya, baik. Untuk kelompok mereka ini memasuki wilayah Singkawang itu pada sekitar awal tahun, namun mereka tiba di Kalimantan Barat ini pada sekitar November 2023. Ada pun beberapa kejadian, ada sebelum di Singkawang, ada seperti di daerah Tayan, Kabupaten Sanggau. Mereka melakukan aksi perampokan di sana, nah setelah di sana mereka berpindah lagi. Dan terakhir, memang pada saat penangkapan ini, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa dicerigai adanya sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah yang tidak jelas pekerjaannya. Berdasarkan informasi masyarakat tersebutlah, kami mencocokkan dengan keterangan-keterangan saksi di tempat kejadian perkara dan akhirnya bisa kita ungkap. Baik, dari keterangan masyarakat ataupun laporan dari masyarakat hingga akhir ya pihak kepolisian ini dapat merimpus para pelaku Pak Deddy. Ternyata sudah lama sekali, hampir satu tahun kalau tadi disampaikan dari tahun 2023. Begitu, terima kasih kalau begitu atas informasinya Kaset Reskrim, Polresing Kawang, Inspekstur, Polisi Deddy Sitepu. Selamat malam Pak Deddy. Selamat malam Pak.